Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk urusan dunia Misalnya Maaf, kontipatol Atau mungkin orang-orang yang maaf itu sebagai Ahli Apa ya, ahli memotivasi Orang untuk bisa kembali kepada Ajaan-ajaran Allah seperti itu Tapi kalau kita dengarkan pembahasannya Atau penyampaiannya Sangat keliru seperti itu Jadi setelah kita belajar tentang agama banyak Ini keliru, ini bagaimana Karena ini kan pasti bagi masyarakat Oh iya Memang fenomena sekarang yang Permunculan itu orang-orang yang jahil Yang tidak paham agama Sudah mulai mereka bersuara Termasuk diantaranya Yang tadi antem tanyakan Bahwa ada diantara Mereka yang Kadang ada yang mengutip dalil Tapi tidak sesuai Apa yang difahami oleh Ulama salafus soleh Nah ini sangat berbahaya sekali Ketika kita Banyak menghafal Ataupun mengutip beberapa Dalil Baik dari Al-Quran maupun Sunnah Tapi kita tidak tahu Manhaj Tidak tahu Manhaj Makanya Belajar agama itu sangat penting sekali Membelajari Manhaj Kalau siapa saja Kalau siapa saja yang belajar agama Tidak mempelajari Manhaj Maka dia akan salah Ya Makanya fenomena sekarang Banyak para orang yang hafal Al-Quran Orang yang hafal Sunnah Hafal hadis-hadis Nabi SAW Akan tetapi Mereka tidak tahu Manhaj yang benar Ya Siapa yang mereka ikuti Ya Siapa yang pendapatnya yang harus mereka ambil Ya Pertimbangannya bagaimana Yang seperti ini Yang akhirnya menjadikan Apa yang difahami itu menjadi salah Dan ini ngeri loh Kalau sudah salah Mending untuk salah dirinya Tapi kalau dirinya salah Kemudian dia sebarkan kepada orang lain Sudah salah Kemudian dia menyesatkan orang lain Jadi begitu Makanya yang paling penting itu Termasuk kita ini para penuntut ilmu Jangan terlalu banyak bicara Ya Seorang penuntut ilmu itu lebih banyak mendengar Itu paling penting Kenapa Kalau orang yang terlalu banyak bicara Dan dia tidak berilmu Akan berbahaya Karena kata sahabat Abu Bakara Siddiq Lada Allah Ta'ala Anhu kan Man kathro kelamu Kathro khatau Man kathro khatau Kathro dunubu Waman kathro dunubu Yudha khalanar Siapa yang banyak bicara Tanpa ada ilmu Ya maka dia banyak salahnya Dan siapa yang banyak salahnya Pasti banyak dosanya Dan siapa yang banyak dosanya Pasti dia masuk neraka Sangat berhati-hati sekali Termasuk diantara kita nih Ikhwan Itu sering kita menukil-nukil Mungkin kita broadcast di media sosial Kita dapatkan sesuatu Asal nukil saja ini hati-hati Ya hati-hati Memang kita diperbolehkan Mungkin untuk meng-share ilmu-ilmu yang Mungkin lewat poster-poster dan lain sebagainya Tapi kita harus tahu Dari mana kita mengambilnya Ya Karena Ketika kita mengetahui Jadi siapa kita mengambil Ya Maka yang kita ambil itulah Nanti yang akan bertanggung jawab Jadi begitu Tapi kita harus yakin dahulu Siapa yang kita ambil Jangan sampai kita mengambil Kemudian ternyata Yang kita ambil itu adalah salah Dan ini banyak nih Sangat banyak sekali Dari ikhwan kita Yang masih seperti itu Dia ambil dari mana Lalu kemudian dia share begitu saja Tanpa dia mengetahui Sumber asalnya dari mana Kalau dalam ilmu silsilatul hadith itu Ada yang disebut sebagai Apa Mukharij hadith Mukharij hadith itu pentakhrij hadith Takhrijul hadith itu adalah Dia yang Yang Mengoreksi Yang Yang menyimpulkan bahwa Apakah hadith ini benar-benar Sampai ke nabi atau tidak Nah Nah takrij hadith itu Itu sampainya ya kepada Imam Abu Dawud Nasai Turmudi Pemajaj dan yang Lainnya kan yang kita kenalkan Muslim Bukhari Nah ketika kita mengambil Dari imam-imam ini Ya Ya kita Sudah berlepas diri Artinya Yang tanggung jawab adalah Imam-imam ini Kalau mereka Menyatakan bahwa Ini benar-benar Ataupun salah kan Seperti itu Nah yang bahaya adalah Yang kita ambil ini siapa Kita gak kenal dia orangnya Atau kita tahu dia orangnya Tahu kita manhasnya Kita tahu Kemudian kita ambil Nah ini yang sangat berbahaya sekali Ya Dan banyak sekali sekarang Ya fenomenanya Bahwa Ya kita tahu Bahwa dari sisi Akademiknya Mungkin gelarnya Sampai Doktor Ya Sampai profesor Ada yang sampai seperti itu Tapi manhaj Ya Metodologi Cara memahaminya mereka Dari Al-Quran dan Sunnah itu Tidak Tidak sebagaimana Yang difahami oleh Para ulama salafus Oleh kita Yang lebih condongnya kepada Yang difahami oleh Para sahabat Rasulullah ta'ala Alhamdulillah Tapi Tapi Jadi begitu ya Jadi Karena mereka Sudah tercampur dengan Pemah Apa Paham-paham ilmu kalam Ya Dan ini muncul itu Sebenarnya sudah lama Ilmu kalam itu sering disebut sebagai ilmu filsafat Ya Filsafat Ini ilmu kalam Ya Nah Karena bercampur dengan itu ya Sehingga Ya Dari yang tadinya Ya Para Ya Ulama salafus soleh Ya Ini memiliki Manhaj yang murni Ya Sehingga ada diantara mereka Ya Para ulama-ulama terdahululah Kita katakan Ini mereka banyak talafusnya Talafus itu bercampur dengan paham-paham ilmu kalam Jadi yang lebih ditonjolkan adalah ilmu kalam Termasuk Kalau kita Mengenal sekarang Akidahnya Asyairah Nah Akidah Asyairah itu Kalau kita mau masuk kepada Pembahasan masalah akidah ya Ya Yang difahami Yang diambil oleh Sebagian kaum muslimin kita di Indonesia Akidah Asyairah itu adalah Yang sudah Tercampur dengan ilmu kalam Tadinya itu Abul Hasan al-Ash'ari itu Dia itu ditoktir menjadi Muqtazilah Karena bapak tirinya itu adalah Gembongnya Muqtazilah Jadi begitu Nah kemudian Orang itu berfasa dalam kehidupan kan Kemudian Saat zaman-zamannya Abul Hasan al-Ash'ari itu Sudah muncul nih Ya Ahli kalam filsafat Sudah muncul Nah Disinilah Akhirnya tercampur Ya Tercampur Nah Banyak kalam-kalam Ataupun pendapat-pendapat Imam Abu Hasan al-Ash'ari Yang sudah mulai meninggalkan Muqtazilahnya Tapi dia malah justru masuk ke ahlul kalam Nah Dari sinilah Ya Dari sinilah Banyak dari sebagian kaum muslimin yang mengambil Dari pemahaman fase beliau yang disini Sebelum beliau merujuk kembali kepada Ya Yaitu dengan manhad salafus soleh Makanya sering kita ini dituduh Kitab Al-Ibanah Ilau suli diana Punya beliau itu Imam Abu Hasan al-Ash'ari itu Adalah merupakan kitab karangannya Wahabi Sebenarnya bukan kitabnya Imam Abu Hasan al-Ash'ari Bagaimana bukan karangannya Abu Hasan al-Ash'ari Ya Nusroh aslinya juga ada Dikatakan katanya Karangannya Wahabi Ya Udubillah Ini tuduhan-tuduhan yang Yang sebenarnya sudah dibantah Ya cuman sekali lagi Karena mereka Ya Kalau sudah terjebak dalam sesuatu Yang mereka ambil Kailnya salah Ya Sehingga Mereka tidak mau Tidak mau disalahkan Ya Meskipun dalil yang mereka sebutkan itu Tidak Tidak masuk dan tidak benar Ya Akhirnya mereka Ambil aja gunakan Untuk meyakinkan Apa yang telah mereka yakini Nah jadi begitu ya Terus sekali lagi Belajar ilmu agama itu Sangat perlu sekali Untuk mengetahui Siapa Guru yang kita Yang kita timba ilmu Yang kita ambil Sangat perlu sekali Ya Sekali lagi Kenapa Karena Apa yang akan kita dapatkan Ya pastinya sesuatu yang telah diajarkan kepada kita Ya Makanya kalau kita mau cerita panjang lebar sih ya Kalau Saya banyak baca buku itu Ya Tentang contohnya Karena saya Ya S2 di tafsir itu Ya Jadi ternyata Sebagian besar itu Mufasir itu Dia itu Terkontaminasi pemikirannya dengan guru-gurunya Hmm Itu salah satu Dan yang kedua Terkadang Dia terkontaminasi dengan Keadaan wilayahnya Jadi begitu Kadang tafsir itu Ada yang tafsir Ehm Dari sisi sosio historis Ya Jadi Ada penafsiran yang Ehm Dia tafsirkan ya Karena historinya Ya Histori itu sejarahnya Nah Ini banyakan lalu tafsir dulu Mufasir dulu Dia mengambil riwayat 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 Karena ini karena ini kan Sebab nuzulnya begini Tapi ada mufasir yang dia melihat dari Keadaan wilayahnya Jadi dia mentafsirkan seperti ini Yang terkontaminya Nah Jadi ini yang sangat gerih dan yang sangat berbahaya sekali Ya Sehingga pemahaman mereka Pemikiran mereka ya Ya akhirnya tidak murni sesuai dengan ajaran Yang diajarkan yang dibawa oleh Rasulullah Dan difahami oleh para sahabat Ya makanya muncullah nanti ada Islam yang berbudaya Ya sebabnya karena ini Ya sebenarnya karena ini Jadi begitu sekali lagi Bahwa belajar ilmu agama itu memang harus Kita harus jelit-eliti Ya Bukan berarti kita Menyalahkan yang lain Kita tidak menggantikan menyalahkan yang lain Ataupun ada orang yang menurut kita Jangan sok paling benar loh Kalau kita tidak menganggap kita paling benar Berarti kita masih lagu dengan kebenaran Harusnya apa yang kita yakini itu Ya apa yang kita yakini itu Ya kita anggap itu benar Nah kalau kita kemudian Oh iya ya Kita jadi orang itu Jangan paling benar ya Ya sudah Bukan paling benar Karena kita sekarang ini Masih mencari kebenaran Bukan menganggap paling benar Ya kalau yang kita kerjakan Kalau kita amalkan Kita tidak yakin bahwa itu benar Gimana Amalan kita batal dong Kurang yakin Jadi begitu Allah Ta'ala Al-Iswa Betul Tuhan tadi Misalnya itu Bagaimana mengkantar Tujuan atau Apa yang Ejekan Wah para sasab paling benar aja Kan kadang-kadang Kalau kita bicara Bicarakan sering ditanya Ini sholat gimana Ini sholat waktu ini Kita jelaskan Sesuai dari Pakai lu Sampai kan Ya ini yang saya ketahui Yang anda ketahui Yang bagaimana Begitu saja Kalau Berbicara dengan orang Yang tidak berdalil Kita gak perlu Repot-repot Menyebarkan dalil Lebih baik pun itu tinggalkan Iya Kalau mau jawab Jawab Kalau memang didesak Untuk harus menjawab Dengan orang yang ngotot Tidak berdalil Ya kita Jawab Seperlunya saja Dan tidak Perlukan yang lebar Seperti itu Nah Berangkat ini kan Anda sering lihat tuh Di sekolah-sekolah tuh Sering diajarkan Menghafal Nama-nama Allah Ya Itu menjadi hafalan Nah Pertanyaan Sebetulnya Nama-nama Allah Dan sifat sahabat Allah Itu Pada diri kita Sebagai muslim itu Posisinya dimana Apakah harus dihafal Ataukah harus Diamalkan Atau harus Emang itu Sebagai bagian dari doa Yang akan kita Sampaikan kepada Allah Karena kita harus tahu Nama Allah Memang seharusnya Memang seharusnya Sebagai seorang Muslim Mu'min Dan hamba Allah Itu kita harus tahu Nama-nama dan sifat Allah Ya Kalau perlu menghafal Kita hafal Ya Nah Tapi yang menjadi Titik poinnya disini Dalam asma dan sifat Allah Itu adalah Mengimaninya Itu yang paling penting Nah Bagaimana mungkin Kita akan mengimani Kalau kita tidak Tidak hafal Dan kita tidak tahu Ya Makanya Bagian daripada Keutamaan Kita menghafal Nama dan sifat-sifat Allah Itu adalah Kita bisa menggunakan Untuk berwasilah Memohon kepada Allah Ya kan Kita nih Misal Gak tahu bahwa Allah Itu ar-razaq Allah gak ar-razaq Kita gak faham Gak tahu bahwa Allah itu ar-razaq Kira-kira kita Kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan sebutan apa Kita akan mengatakan kepada Allah Ya kan Dan kalau kita tidak faham itu Ya bagaimana mungkin Kita akan meminta Sang pemberi rezeki Kepada sang pemberi rezeki Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala Kan gak mungkin Karena kita gak tahu bahwa Allah ar-razaq Misal contoh yang lain Ya Sekali lagi Kita gak tahu bahwa Allah itu as-sami' Maha mendengar Ya Jadi dengan ketidakfahaman kita Bahwa Allah itu as-sami' Ya berarti Apa yang kita ucapkan Dari lesan dalam hati kita Ya Seenaknya saja Ya karena apa Karena Kita gak faham bahwa ternyata Apa yang kita ucapkan Baik dalam lesan Ataupun dalam hati Ternyata al-fitmah Mengetahui Maha mendengar Apa yang kita sebutkan Ya Sebab karena itu Menjadikan kita Akhirnya tidak bisa mengontrol diri Sehingga kita melakukan hal-hal Ataupun perbuatan-perbuatan Yang seharusnya itu Dilarang di dalam syariat Allah maha melihat Kita gak tahu bahwa Allah itu Mempunyai sifat maha melihat Jadi kita melakukan perbuatan apapun Gak apa-apa lah Asal tidak dilihat manusia Kan begitu bermaksiat Kan Ya begitu kan Padahal kalau kita Pahu Bahwa Allah itu maha melihat Sehingga dengan itu Kita bisa Mengerem Apa yang harus kita perbuat Oh ini gak boleh Karena Allah tahu Apa yang saya lakukan Jadi begitu Ya Makanya Sangat penting sekali Kita untuk menghafalnya Tapi titik poin Daripada menghafal Itu adalah mengimaninya Betulkah Wa Allah Ta'ala A'lamiswa Aufan Iyakum